Sementara itu, tim SAR dan anggota Satpol PP berhasil mengevakuasi seorang bayi berusia satu bulan beserta ibunya di tengah tingginya banjir yang merendam pemukiman di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, selasa sore kemarin. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menurunkan bayi dan ibunya melalui jendela di lantai dua rumah mereka. Ketinggian banjir yang mencapai hampir 2 meter membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Keduanya diturunkan oleh tim SAR melalui jendela di lantai dua rumah di RW 04 Cipinang Melayu. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Jabodetabek selama dua hari terakhir membuat banjir di wilayah Cipinang Melayu terus meninggi. Kondisi ini membuat Reni, orang tua bayi yang sebelumnya memilih untuk tetap bertahan di lantai dua rumah mereka, akhirnya meminta bantuan tim SAR agar dievakuasi.